Intro Alih-alih mengisi liburan akhir pekan, falah 15 tahun seorang pelajar SMP Bantarujek, Kabupaten Majalengka tewas tenggelam di Embung-Embung karena tidak dapat berenang. Awalnya para remaja ini berencana mengisi hari libur minggu mereka dengan mengunjungi Embung-Embung, sejenis danau buatan di Desa Hebelisuk, Kecamatan Argapura, Majalengka. Meski sudah ada pelang larangan berenang di area Embung-Embung tersebut, falah bersama tiga rekannya Ahidi, Amel, dan Tisa tetap bermain di kawasan Embung-Embung yang masih dalam tahap pemeliharaan balai besar wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Kejadian berawal saat falah mengajak Ahidi untuk berenang di sebelah selatan Embung-Embung dengan kedalaman 4 meter. Falah yang tidak dapat berenang malah menjauh dari rekannya. Teman-temannya yang mengira falah mahir berenang, setelah kurang lebih dari 5 menit tak kunjung muncul juga ke permukaan. Temannya pun merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa. Aparat desa bersama temannya Ahidi menemukan korban selang 20 menit berada di dasar Embung-Embung dan segera dilakukan evakuasi. Dari hasil visum, korban dinyatakan meninggal dunia dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh korban. Jadi anak itu sebetulnya tidak boleh merenang di sini, karena ada pelang sekelilingnya. Cuma anak itu terpaksa, dia hanya memaksa merenang. Ternyata orang yang satu orang selamat, yang satu orang mencebur ke situ, ke Embung. Seti pihak desa sudah melaporkan kepada Kapolsek. Kapolsek itu datang ke sini, ke TKP, langsung diintegrasi dan melakukan evakuasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata.